Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ketemu lagi dengan ustazah hari ini jadi hari ini kita akan belajar bahasa Arab masih tentang bilangan nah kemarin kita belajar tentang bilangan puluhan dan bilangan ratusan nah hari ini kita akan belajar tentang bilangan ribuan dan belasan ribuan oke mari kita simak sama-sama ya dengarkan baik-baik oke untuk bilangan ribuan seribu bahasa Arabnya alfun dua ribu alfani tiga ribu salah satu alaf empat ribu arba'atu alaf lima ribu khom satu alaf enam ribu sitatu alaf tujuh ribu sabatu alaf lapan ribu sama aniatu alaf sembilan ribu tisatu alaf sepuluh ribu asyaratu alaf jadi inilah bilangan ribuan oke cara membaca angka seribu sampai sepuluh ribu yang pertama adalah sebutkan ribuannya terlebih dahulu kemudian ratusannya kemudian satuannya dan terakhir baru puluhannya nah kalau yang kemarin itu kalau cara membaca bilang ratusan ratusannya dulu baru satuannya baru puluhannya nah sekarang kalau ribuan itu yang dibaca itu ribuannya dulu kemudian ratusannya kemudian satuannya baru yang terakhir adalah puluhan jadi puluhan itu selalu berada di akhir oke kita lihat contohnya untuk agar kalian lebih paham disini ada angka 3896 nah cara membacanya itu angka tiganya dulu yaitu ribuannya kemudian ratusannya angka delapan kemudian kita kesatuannya yaitu angka enam kemudian puluhannya angka sembilan puluh jadi bagaimana cara membacanya bahasa Arabnya tiga ribu tadi salah satu alaf salah satu alaf kemudian yang kedua lapan ratus bahasa Arabnya sama anumi atin kemudian satuannya yaitu enam bahasa Arabnya sitatun kemudian puluhannya adalah sembilan puluh nah bahasa Arabnya sembilan puluh adalah tis'una jadi kalau mau membacanya dalam bahasa Arab tiga ribu lapan ratus sembilan puluh enam maka bacanya itu salah satu alaf ya ingat jika ada lebih dari dua angka maka diantaranya itu harus ada wah jadi salah satu alaf jadi tiga ribu lapan ratus sembilan puluh oke mari kita simak contoh yang kedua nah di contoh yang kedua adalah seribu sembilan puluh tujuh nah seperti cara yang tadi ribuannya dulu kemudian ratusannya baru satuannya terakhir adalah puluhannya nah seribu dalam bahasa Arab itu alfun kemudian sembilan ratus bilugotil arobiyah yakni tis'ummiatin thumma satuannya yakni tujuh bilugotil arobiyah yakni sabatun kemudian terakhir puluhannya bilugotil arobiyah yakni tis'umma sembilan puluh jadi jika ingin dibaca dalam bahasa Arab seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh maka bacanya adalah alfun watis'ummiatin wasabatun watis'umma alfun watis'ummiatin wasabatun watis'umma oke fahimtum oke syukran oke karena kalian sudah paham kita lanjut ke contoh lainnya nah disini kita bisa lihat ada seribu satu alfun wawahidun jadi seribunya dulu kemudian satunya kemudian seribu seratus sebelas maka seribu alfun seratus wamiatun sebelas ahada asyaro oke kemudian 2.222 alfani 2.200 wamiatani kemudian 22 bahasa Arab wa'ithnani wa'ansharunah ingat puluhannya terakhir begitu juga 2.550 3.265 4.391 5.678 kemudian 6.432 jadi begitu ya puluhannya yang terakhir ribuannya dulu kemudian ratusannya kemudian satuannya kemudian baru puluhannya oke fahimtum oke karena kalian sudah paham kita lanjut ke bilangan belasan ribuan oke jadi silahkan disimak baik-baik kalau 11.000 itu ahada asyaro alfan 12.000 ifna asyaro alfan 13.000 salafata asyaro alfan 14.000 arba atu asyaro alfan 15.000 khumsata asyaro alfan 16.000 sitata asyaro alfan 17.000 sabat asyaro alfan 18.000 samani asyaro alfan 19.000 tis asyaro alfan kemudian 20.000 asyaro alfan oke sekarang mari kita lihat bagaimana cara membacanya nah cara membacanya itu sama cara membaca bilangan 11.000 sampai 19.999 maka yang pertama disebutkan adalah belasan ribunya terlebih dahulu kemudian ratusannya kemudian satuannya dan terakhir baru puluhannya nah oke kita langsung lihat bagaimana contohnya disini ada 13.896 nah yang pertama kali kita cari adalah 13-nya dulu apa bahasa Arabnya 13.000 tadi 13.000 itu salasata asyaro alfan jadi 13.000 itu salasata asyaro alfan kemudian 800 bahasa Arabnya adalah fama'anumiyatin kemudian ada satuannya dulu ya satuannya yaitu 6 sitatun kemudian 90 bilugotil arobia yakni tis'auna jadi 13.896 bilugotil arobia yakni talasata asyaro alfan wasamanumiyatin wasitatun watis'auna oke fahimtum oke almithluthani 14.956 nah bagaimana cara membacanya 14.000-nya dulu kemudian 900-nya kemudian satuannya yaitu 6 kemudian puluhannya 50 jadi kalau kita mau membacanya dalam bahasa Arab maka 14.000-nya dulu arba'ata asyaro alfan kemudian 900 bilugotil arobia yakni tis'auna kemudian 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 satuannya bilugotil arobia yakni 6 sitatun kemudian puluhannya yaitu 50 khom suna jadi jadi 14.956 bilugotil arobia yakni arba'ata asyaro alfan watis umiatin wasitatun waham suna oke silahkan dilihat 11.467 11.467 ahada asyaro alfan wa'arba'am miatin wasabangatun wasitatun jadi 11.000-nya dulu kemudian 400-nya kemudian satuannya yaitu 7 kemudian puluhannya situna ahada asyaro alfan wa'arba'am miatin wasabangatun wasitatun begitu juga 12.294 13.681 14.359 15.816 18.578 dan 19.432 mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini ustazah harap kalian lebih mudah lagi belajar bahasa Arab tidak menaruh mingset bahwa bahasa Arab itu susah sebenarnya bahasa Arab itu gampang oke mungkin cukup sekian dari ustazah syukran ala husni timamikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh